Jadi masalah dan tak jadi beban kekiraan Masa gak sakit Kita akan berhenti Dengan kesukaan Halo, selamat datang teman-teman Selamat datang ke channel Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangku 4.2 Sisi-sisi Atau klik Epsol Part 74 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Raja Agung kini sudah melemah Sedangkan Wukong kini semakin bertambah kuat Hal itu disebabkan karena pendukung Wukong percaya Bahwa Raja Agung telah mati Sehingga mereka pun sangat bahagia dan bersyukur Di samping itu Seluruh anggota aliansi monster dan juga seluruh bangsa kera Mereka tak henti-hentinya memberikan semangat kepada Wukong Wukong yang mendapat dukungan penuh pun Kini dengan brutalnya balik menghajar Raja Agung Akan tetapi Raja Agung yang saat ini sudah terkapar Direnuntuhan itu pun masih ngel dan ia disitu berkata Hei Raja Kera Apa menurutmu kau bisa mengalahkan aku? Kau sungguh terlalu naif Selamanya monster rendahan sepertimu tak akan bisa lebih baik dariku Aku tidak akan kalah Mendengar kesongongan dari Raja Agung itu Wukong pun jadi geram Ia pun segera memanggil tongkat ruyinya Wukong memegang tongkat itu rat-rat dan akan segera menyapatkannya kepada Raja Agung sambil berteriak Satu pukulanku ini akan membunuhmu Ucapkan salam perpisahan Iya Dan tiba-tiba saja Wukong pun kini terkejut Karena tubuh Raja Agung pun mulai cuil sedikit demi sedikit dan melayang di udara Tapi Raja Agung pun disitu berkata Hei hei aku tidak akan kalah Wukong pun disitu lalu terdiam dan keheranan melihat kondisi tubuh Raja Agung saat ini Tubuh Raja Agung pun sedikit demi sedikit mulai memudar Tapi ia disitu tetap saja berkata Aku tak akan kalah Tidak ada alasan untuk kalah Raja Agung pun lalu menatap kepada Wukong dan lanjut berkata Hei kenapa kau tak jadi memukulku Mendengar hal itu Wukong pun hanya mengembuskan nafasnya Ia lalu menancapkan tongkatnya ke tanah dan Wukong berkata Huh Agung tidak perlu Bagaimanapun kamu akan segera jadi asap dan lenyap Raja Agung lalu berkata Sun Wukong aku gagal mengalahkanmu Karena pendukungmu memang cukup kuat Wukong pun menyahut Hei itu karena banyak orang yang benci padamu Terimalah kenyataannya seperti itu Raja Agung pun lalu mengatakan Aku masih tidak mengerti Aku selalu menghabiskan hidupku demi dunia ini Yang ku inginkan hanyalah membangun dunia yang lebih baik Meninggalkan semua keinginan pribadi Minat, kesenangan Dan aku selalu berusaha melakukan yang terbaik Demi kepentingan umum dan tanpa pamrih Raja Agung kini lalu melihat kesiaran langsung Yang memperlihatkan bahwa orang-orang sangat bahagia dengan kematian Raja Agung Raja Agung lanjut berkata Tetapi orang-orang tidak berterima kasih padaku Bahkan mereka bersuka cita atas kematianku Apa alasan semua ini? Sun Wukong yang masih berdiri di hadapan Raja Agung pun menjawab Hei alasannya sangat sederhana Kamu sekali-kali keluarlah untuk bermain dan menikmati hidup ini agar kau mengerti Lihatlah dirimu Apa kau punya pengalaman menjadi manusia? Kau jangan terlalu membenci keadaan dunia ini Semua orang menentangmu dan kau tak tahu harus berbuat apa bukan? Ya memang sulit untuk dijelaskan Cobalah keluar dan berjalanlah di sungai dan main di pinggir danau Agar kau mengerti semua ini Mendengar perkataan dari Sun Wukong itu Raja Agung pun lalu berkata Keluar untuk jalan-jalan di sungai dan danau katamu Untuk apa? Aku benar-benar tidak pernah berpikiran untuk mencobanya Aku sendiri lahir di saat zaman kekacauan Saat sebelum dunia ini terbentuk Tapi kedengarannya hal itu sangat menyenangkan Jika aku dibangkitkan kembali Aku akan mencobanya Hmm berjalan di sungai dan danau ya Kedengarannya sangat bagus Raja Agung pun lalu mencoba untuk berdiri Raja Agung pun lalu menghadap ke langit yang sebelumnya gelap dan mendung Tapi saat ini mulai terbit cahaya yang terang Ia disitu berkata Tidak ada yang abadi di dunia ini Aku Raja Agung Telah mewakili pesanan sebuah nilai lahir ke dunia ini Raja Agung pun lalu menatap ke arah cahaya yang terang itu dan lanjut berkata Dan sekarang aku telah menyelesaikan misi itu Saatnya aku untuk pergi Biarkan aku menyatu dengan kekacauan Seketika cahaya dari langit itu pun semakin terang dan menerangi seluruh tubuh Raja Agung Membuat tubuh Raja Agung pun benar-benar terkikis dan menjadi gelembung-gelembung hitam Yang kemudian gelembung-gelembung itu melayang dan terbang ke udara Dan bersamaan dengan itu Sun Wukong pun kini berubah kembali menjadi wujud manusia Ia pun menatap gelembung-gelembung yang terlepas itu sambil berkata Fyuh Tubuh yang terbentuk dari pikiran-pikiran yang kacau itu akhirnya rusak Gelembung hitam itu akan benar-benar menghilang dari dunia ini Kali ini benar-benar sudah berakhir Wukong pun lalu menolak ke arah pepohonan dan ia berkata Dunia kembali menjadi berwarna lagi Dan tiba-tiba saja Taizun pun meneriak ke Wukong Hei Sun Wukong Wah kau memang murid yang sangat layak Wukong pun menolak dan berkata Apa-apaan ah Taizun pun kini berdiri dengan muka jeleknya dan lanjut berkata Hei Wukong Kamu telah mengalahkan Raja Agung Orang-orang di dunia Harus tahu kalau kau sudah menyelamatkan dunia ini dari kejahatan Taizun pun menatap Wukong dengan senyum jeleknya dan lanjut berkata Itu untuk dirimu Dan juga untuk aliansi monster Taizun pun mendekat dan merangkul Wukong Hei hei ucapnya Wukong pun agak jijik Apaan sih Ucap Wukong Taizun lalu berbisik Sun Wukong Kamu lebih pintarlah Ini untuk keuntunganmu Ayo kita sama mereka Sun Wukong pun terdiam dan menatap dengan tajam Taizun lalu memberikan kode kepada Lafayette Lafayette pun tersenyum dan langsung paham Dan ia pun segera mengarahkan kamera kepada Taizun Taizun yang sedang bersama Sun Wukong Ia pun lalu berkata di depan kamera Saudaraku semuanya Seperti yang telah kita lihat Serangan balik terakhir dari Raja Akung yang tiba-tiba sungguh mencengangkan Hal itu juga membuatku terluka parah Untungnya di saat-saat kritis Aku punya rencana yang sangat tepat Hingga akhirnya aku mengeluarkan kartu terakhirku yaitu Sun Wukong Dia memang terlahir berwujud iblis Tapi aku melihat bakat dan kualitasnya Aku secara diam-diam telah membimbing dan melatih dia Sehingga Wukong menjadi seperti sekarang ini Dan pada saat kritis tadi Semua orang telah bekerja keras dan melakukan yang terbaik untuk dunia ini Dan tampak semua orang pun kini mendengar Dewa Bulis itu dengan seksama Taizun pun kini memegang pundak Sun Wukong dan berkata Sun Wukong, kau adalah muridku yang paling berbakat Kamu telah mengalahkan Raja Agung Sebagai pemimpin Dewa Aku akan memberikan apresiasi yang tinggi kepadamu Mulai sekarang derajatmu akan naik Aku merasa sangat senang Aku juga memberikan apresiasi atas kerja keras dari kawan-kawan monstermu yang aneh itu Mendengar omong kosong yang panjang lebar dari di Wablus itu Bailang yang polos pun mulai berkata Hah? Ternyata kakak Wukong adalah murid rahasia dari Raja Kebajikan ya? Aku baru tahu sekarang Dengan wajah serius Patke pun menyahut Hah? Bodoh sekali jika ada yang percaya dengan si bulus itu Taizun pun kini masih saja berbicara di depan kamera Di situ ia lanjut berkata Para monster, apa kalian takut? Monster terkadang melakukan hal yang mengerikan dan buruk Dengan kejadian ini tampaknya cukup untuk meyakinkan kita semua Bahwa monster itu sebenarnya mempunyai hati yang baik Mereka sama seperti kita Ucap Taizun sambil memandang Wukong Lafayette pun sebagai kameramen di situ berkata Bagus sekali Taizun Dan Taizun lanjut berkata Walaupun tentu saja aku perlu sedikit memberikan arahan kepada mereka Dan kini Wukong pun menatap Taizun Dengan memasang wajah yang sangat manis Dan ia berkata Raja kebajikan Kamu telah memperlakukanku dengan sangat baik Aku tidak tahu lagi bagaimana aku harus berterima kasih padamu Taizun pun lalu nyengir dan berkata Apakah itu perlu? Cukuplah prestasi dari muridki ini sudah memberikan kebanggaan kepada guru ini Dan tiba-tiba saja Mak doang Diam kau Teriak Wukong sambil memukul muka jelek dari Dewa Blues itu Membuat Taizun pun terlempar dengan keras dan muncrat darah Kipasnya pun kini lepas dari tangannya Jelas saja itu membuat semua orang yang melihatnya pun sangat terkejut Bahkan Kaisar Tang dan para menterinya pun sampai mengangam melihat hal itu Tapi tiba-tiba saja Siaran langsung pun dihentikan Karena baru saja ada insiden yang tak diinginkan Lalu tiba-tiba Kamera pun muncul kembali dan langsung memperlihatkan Lafayette dengan wajah yang panik dan berkata Guys Raja Agung memang telah gagal Tapi kejahatan masih tersebar di mana-mana Ini sangat membahayakan keselamatan orang lain Nantikan terus perkembangannya ya Kami akan kembali sesaat lagi Di sisi lain di istana naga Aobing pun kini sedang meratapi kekalahannya Dia menangis terseduh-seduh sambil berkata Huhuhuhu kenapa Raja Agung Aosyo pun kini berdiri di depan Aobing dan berkata Aobing semuanya sudah berakhir Rajamu yang telah kau agungkan sudah mati Kau harus menyerah dengan patuh Aobing pun sambil masih terisak-isak menjawab Hah menyerah? Aosyo pun menjawab Betul sekali kekacauan di kelan naga ini itu karena dirimu Tapi aku ya untung saja hatiku lembut Jika sekarang kamu menyerah Aku akan mempertimbangkannya Dan tiba-tiba saja maksrak Aobing pun menebaskan pedangnya kepada Aoswe Membuat ia pun sedikit terluka Aoswe yang terkejut itu pun berkata Wow kamu? Aobing lalu berkata Meski Raja Agung telah mati Tapi semangatnya tak akan pernah padam Lihat saja Kami selalu memegang teguh prinsipnya untuk selalu berjuang Jangan pernah menyerah Ayo bangkitlah semuanya untuk Raja Agung Para pasukan naga pendukung Raja Agung pun Gini segera bersiap untuk memberikan perlawanan Tapi tiba-tiba saja Seorang wanita pun datang dari belakang Aobing Dan memanggil nama Aobing Hal itu membuat Aobing pun menoleh Dan ia langsung terkejut melihat wanita yang memanggilnya itu Aoswe pun juga sangat terkejut Ah itu ucapnya Iwan Jemun juga terkejut karena kedatangan wanita itu membuat tempat menjadi sangat dingin Dan Aobing berkata Apakah dia datang dari atas sana? Dan ternyata wanita yang datang itu adalah putri dari naga gulong Dan ibu dari Aoswe Dan juga Aobing Yaitu ibu naga cantik Monasuo Aobing pun langsung berteriak Ibu Untung saja engkau datang Tolong bantu kami Aoswe pun disitu berkata di dalam hati Ibu Sudah lama sekali kita tidak berjumpa Aku tidak menyangka Ibu bisa datang ke sini Di tengah pertikaian dengan saudara aku Bagus sekali Monasuo pun berkata Aobing Kenapa kalian berseterut dengan saudara sendiri? Coba kamu jelaskan Aobing pun macak melas Dan sambil masih menangis Dia berkata Ibu Mereka telah menindas kelompok naga yang lemah di klan naga Akhirnya kami bangkit untuk melawan Mereka saat ini juga mengancamku Bahkan kita akan benar-benar dibunuh Mendengar hal itu Aoswe pun langsung berteriak Hei kalian yang pertama kali ingin membunuh kami Kenapa kau berkata seperti kau adalah korban? Aobing balas berteriak Aoswe Kita tidak akan menerima penindasanmu begitu saja Ibu sudah kembali Aku sekarang tidak takut padamu Dan kini Monasuo pun malah berkata kepada Aobing Aneh sekali Kau jangan merasa kalau dirimu sendiri yang berada di bawah tekanan Mendengar kata-kata dari ibunya itu Aobing jadi terkejut Dan Monasuo pun lanjut berkata Itu hanya alasanmu untuk menyelut perang Hei anakku Berhentilah Aobing pun menjawab Tidak ibu Kami hanya ingin berjuang untuk manfaat yang lebih tinggi Tidak bisa dihentikan Anda juga harus ikut bergabung bersama kami Monasuo pun lalu menjawab Aku tidak suka bertele-tele Aku sudah memberikan kesempatan kepadamu Jadi apakah kau benar-benar tidak mau berhenti? Kalau begitu baiklah Monasuo pun kini mengeluarkan ajian es dari tangannya Aoswe pun jadi panik dan berkata Ibu tunggu Satu kesempatan lagi Dan Fuh Monasuo pun meniup angin es di tangannya kepada Aobing Dan Krek-krek-krek-krek Seketika saja Aobing pun dengan cepat berubah menjadi batu es Jelas saja Lito membuat Aobing sangat kaget Sorot matanya pun seakan tak percaya Kalau dia dibekukan oleh ibunya seperti itu Dan kini tiupan es dari Monasuo pun ternyata juga membekukan semua pasokan Aobing yang mendukung Raja Agung Aoswe pun sangat terkejut ibunya melakukan hal ini Tiba-tiba saja mereka semua terbunuh Ucapnya Aoling dan Yuwanji pun juga sangat kaget Melihat dengan mudahnya Monasuo menyulap semua naga pemberontak menjadi es batu Para naga yang lain pun juga dibuat kaget sekaligus terkejut dengan kekuatan dari ibu Aoswe Monasuo pun kini diam sejenak dan memperhatikan puterinya yang telah diubahnya menjadi es batu Ia lalu menoleh kepada Aoswe dan berkata Aoswe bagaimana kabarmu akhir-akhir ini Aoswe dengan agak panik langsung menjawab Sangat bagus ibu Sepanjang waktu aku selalu merindukan ibu Monasuo pun lalu berkata Aoswe aku pikir kau bisa memimpin kelan naga ini dengan sangat baik dan membuatnya sangat maju Tapi ternyata aku sangat kecewa dengan hasilnya Dan tiba-tiba saja ada seorang pria naga muda dari belakang Monasuo yang langsung berkata Hei tolong jangan terlalu ketat Aku pikir Aoswe sudah dewasa dan ia sudah melakukannya sangat bagus Bantulah dia lagi Perkataan pemuda itu membuat Aoswe sangat senang dan berkata Itu benar itu benar Kata-katamu sungguh bagus saudaraku Pemuda itu pun langsung memegang tangan Aoswe dan berkata Tuan Aoswe aku tahu semua tentang kepahlawananmu Anda adalah pahlawan terhebat dari kelan naga Aku sangat mengagumimu Aoswe pun lalu tertawa sambil berkata Hei jangan begitu Jangan begitu Pemuda itu pun lalu berkata kepada Monasuo Monasuo aku sangat senang karena saat ini aku bertemu dengan idol aku Dan dengan semangatnya Aoswe pun lalu berkata Ibu kamu belum memperkenalkan dia kepada aku siapa dia Apakah dia muridmu atau sejenisnya Dan pemuda itu pun menjadi agak kikuk dan berkata Aku adalah Dan belum saja pemuda itu memperkenalkan diri Tiba-tiba saja Monasuo pun menyahut Namanya adalah Sisiya Dia adalah suami baruku Dan yang lebih mengejutkan lagi Seketika Monasuo pun mencium bibir pemuda naga itu Jelas saja hal itu membuat Aoswe pun sangat kaget Hei suami Ucapnya Sisiya pun lalu berkata Ibumu merupakan penolongku Saat aku melarikan diri dari kejahatan Raja Agung Kita baru mengenal beberapa bulan Tetapi kami juga sangat mengenal satu sama lain Hingga akhirnya kami menyukai satu sama lain Dan dengan genitnya Monasuo pun menyahut Lalu kami memutuskan untuk hidup bersama Monasuo lanjut berkata Dia sangat ngefan padamu Aoswe Jadi aku membawanya kemari Kau bisa mengatur dia Untuk beberapa pekerjaan selama di tempat ini Tidak masalah kan Di sisi lain para naga pun berbisik Apakah benar yang dilihatnya itu adalah mantan istri dari Raja Naga Utara Dan kini terlihat Aoswe pun membalas perkataan ibunya Tidak masalah, tidak masalah ibu Monasuo pun lalu mulai berjalan Meninggalkan mereka sambil berkata Dia masih muda Kamu harus mengawasinya Aku harap Kamu bisa akrab satu sama lain Baiklah, kalau begitu Aku sedikit lelah Aku akan pergi untuk istirahat Aoswe pun lalu melihat ke arah ayah barunya Yang ternyata dia masih jauh lebih muda dari Aoswe Mereka berdua pun jadi agak kikuk Dan tiba-tiba saja Yi Wanji pun muncul dari belakang Aoswe dan langsung berteriak Selamat, selamat Aoswe Kamu punya ayah baru Aoswe pun langsung balas berkata Diam Dan kini Auleng pun berkata pada Aoswe Aoswe, sekarang tidak saatnya mengurusi hal ini Saat ini, klan naga perlu seseorang pahlawan Untuk menenteramkan semua hati orang Aoswe pun menjawab Baiklah Ia pun segera melompat ke atas bangunan Dan kini Aoswe pun mulai berpidato Semua raja naga dari setiap cabang Dengarkan semuanya Mereka yang terkena racun kebangkitan kini telah hilang Biarkan masa lalu berlalu Kita tidak perlu menuntut kepada siapapun Sekarang yang perlu kita lakukan adalah mendapatkan kembali apa yang telah kita lupakan Yaitu kejayaan naga Kejayaan naga yang sejati Sin kemudian beralih di jembatan reinkarnasi di dalam alam baka Terlihat disitu seorang pemuda sedang menuruni jembatan itu Tapi jembatan itu kini terus mulai hancur Dan pemuda itu pun melompat dan meluncur ke bawah Dan mendarat di dasar jurang alam baka Dan ternyata itu adalah Bailang Yang pun lalu berkata Aku telah sampai di dasar jurang alam baka Bailang pun lalu mulai melirik dan waspada ke sekitar Ia pun lalu berkata lagi Tak disangka Aku telah berjalan ke bawah sangat jauh sekali Akhirnya aku sampai disini juga Syoyu Dimana kau? Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb